Intro Pasti udah cukup banyak yang gak sabar ya sama episode kali ini Karena episode kali ini akan menjadi konklusi dari saga Mas Bengkel Sebelum dia itu debut menjadi Kamerader Valvarado Jadi langsung ramaikan aja video bahasannya Karena Ana niat banget ya bikin bahasan yang ini Poin-poinnya Ana jabarkan semua dengan maksimal Dan jangan lupa komen pendapat kalian setelah menonton video ini Jadi langsung aja guys kita bahas Kamer Gachard episode 21 Kita lanjutkan dari Mas Bengkel yang berubah lagi menjadi Will Malgam Dan juga menginterupsi pertarungan Gachard dan juga Majedo melawan si Angel Malgam Jadi Angel Malgam yang mengaktifkan kekuatannya lagi disini Yaitu dengan membangkitkan kedua orang tua Kuroganes Paner Jadi hal ini ya memang bisa berkali-kali dia lakukan Bisa Edo Tensei berkali-kali ya Hal ini tentu yang membuat si Mas Bengkel ini tuh terdistraksi ya Dan juga terkena serangan dari si Angel Malgamnya Jadi itu kena serangannya sampai Onderdilnya itu di badannya pada coplok-coplok tuh ya Jadi hal yang mengejutkan terjadi disini ketika kedua orang tua Mas Bengkel itu Mengambil bongkahan Onderdil dari si Will Malgam Mas Bengkel Dan melakukan ilmu alkemis Tetapi tindakan ini tuh membuat mereka berdua terbunuh lagi Nah secara teori ya Sejak episode kemarin kedua orang tua Mas Bengkel yang dibangkitkan ini Tidak bisa menggunakan alkimia lagi Siya nggak berdaya ya Sampai-sampai si Otaro itu harus berubah jadi Fire Gachart Dan ngeluarin finishingnya Hanya untuk menghentikan si Mas Bengkel Rider kicknya ini tuh diturunin katanya power levelnya temen-temen ya Jadi nggak akan sampai ngaceleng ke gunung sebelah lah ya Kayak yang lawan si Moon Malgam waktu itu Udah abis tuh si Mas Bengkel ya Sebenernya tanpa berubah jadi kamar Rider Valvarado Juga secara power level Si Will Malgam itu menurut Ana ya Jauh lebih kuat dibanding si Angel Malgam Nah ketika tidak sadarkan diri Mas Bengkel juga seperti kayak bermimpi buruk ya Dimana sehabis kehilangan kedua orang tuanya Di mimpinya ini juga dia melihat Bu Kyoka Yang dibunuh oleh Gurion Sama Jadi walau udah ditolongin sama si Otaro Tapi Mas Bengkel tetap kukuh dengan ego dan juga pendiriannya Kalau dia ini tuh pertarungan dia sendiri katanya ya Jadi dia nggak mau si Otaro ini tuh ikut campur Walaupun udah memelas-melas tuh ya si Otaronya ya Jadi dia itu nggak butuh bantuan orang lain Ya namanya juga MC Super Baik Hati ya Otaro ini ya Jadi udah digituin sama Mas Bengkel Dia itu tidak menyerah Tapi disini Otaro tetap ingin membantu si Mas Bengkel Dengan cara menghampiri Bu Kyoka Bersama kawan-kawan lainnya Untuk membantu si Bu Kyoka ini tuh menyelesaikan driver baru Untuk si Mas Bengkel ya Jadi agak terharulah di bagian ini ya Dimana Otaro dan kawan-kawan sampai mati-matian loh disitu ya Bekerja keras membantu buat nyelesain driver satu ini Sampai nyubuh juga itu ya Udah kayak mahasiswa lagi tugas akhir ya Dan juga mungkin ya cukup terjawab ya Bentuk dari si Valvara driver ini tuh 90% mirip dengan si gacha driver Yang udah dicolok sama gacha igniter Yang membedakan disitu kan ya Cuman si kayak note-nya sama si Ada bagian muka si Valvarado-nya temen-temen ya Karena memang si Bu Kyoka sendiri yang special request nih ya Ke Hotaro untuk berubah ke Fire Gachart Dan diteliti untuk dijadikan referensi proses tahap akhir Nah ini nih ya di underline nih referensinya ya Makanya bentuk drivernya seperti itu guys ya Dan untuk penerapan DDX-nya Ya kita bisa menjadi kamar driver Valvarado Dan bisa menjadi si Fire Gachart juga Oke gitu ya Kita melipir ke grupnya Gurion temen-temen Yang mencoba mencari akal lagi Untuk semakin menenggelamkan Si Mas Bengkel ini ke dalam kegelapan Biar semakin depresi Biar semakin frustasi ya Karena nge-edotensei orang tuanya itu Udah gak bisa ya Jadi kayak bisa dibilang Kayak kamikaze juga nih ya Orang tuanya si Mas Bengkel temen-temen ya Maka dari itu mereka itu ngincer orang lain lagi Yang deket sama si Mas Bengkel Siapa lagi kalau bukan Bu Kyoka ya Malah ini tuh sarannya langsung dari Minato Sensei loh ya Malah saran dari Minato Sensei ini Sampai ngebuat kaget para Tridar Sister Ya Apa mereka tuh gak nyangka gitu ya Kalau Minato Sensei bakalan mikir sekejam itu ya Pokoknya Minato Sensei juga bakalan banyak kita bahas Di pembahasan kali ini Jadi simak terus pembahasannya guys ya Ini juga penting buat kita bahas Yaitu Lachesis Yang udah mulai mengeluarkan unek-uneknya nih ya Terang-terangan ke dua sister lainnya nih ya Tapi di satu sisi Dia itu kayak memperlihatkan kekhawatirannya juga nih Sama Mas Bengkel Yang katanya mau dijadiin anjing penjaganya Gurion Babunya Gurion lah ya Nah tapi mungkin jadi ada kekhawatiran juga gitu ya Ketika si Mas Bengkel itu jadi babunya Gurion Si Tridar Sister ini tuh jadi gak dibutuhkan lagi Nanti bakal dibuang Dimusnahkan lah ya Bahkan Lachesis aja sampe ngomong Kalau kita bersama-sama itu berkhianat Nah Udah ada ajakan untuk berkhianat nih ya Jadi soal ini udah sering banget Anes singgung dari kemarin ya Karena selalu ada aja gitu bagian ini ya Sampai-sampai Lachesis juga menghimbau si Atropos ya Iya lu sekarang itu emang dianak masin Nah tapi nanti kedepannya itu gimana Hal ini tuh sampe bikin si Atropos itu marah Dan juga mentalin si Lachesis Nah itu kan bisa Ngeluarin kemampuannya lewat matanya itu Kenapa pas lawan si Cerberus Malgam itu Menjadi gak berdaya seperti itu Sampe harus ditolongin sama Rine Kudo Ya jadi kayak jomplang aja situasinya ya Jadi sorry temen-temennya Masih agak kesel nih Sama episode debutnya Majedo ya Ya dari sini ya kelihatan lah Masih anak-anak banget juga lah si Atroposnya ya Jadi ketika diomongin seperti itu Ya dia merasa gak terima gitu ya Ya terlihat lah Dia itu masih memihak ke pihaknya si Gurion Jadi Anne seneng nih sama si Kloto ya Jadi ekspresinya di beberapa bagian Juga cukup bagus menurut Anne ya Jadi kayak seperti kaget bingung gitu Apalagi disini dia posisinya ya Sepertinya sih masih di tengah-tengah ya Makanya dia itu masih menduluin si Lachesis juga Yang tadi mental Nah Minato Sensei yang mendengar soal ini Juga bisa menjadi sarana nih Atau penghubung Jika nanti para Tridak Sister ini Nanti pada tobat ya Dengan kasus juga Minato Sensei disini lagi Apa ya bisa dibilang ya Lagi ada siasat lah temen-temen ya Itu bisa juga ya Faktornya juga bisa banyak Jadi Lachesis ya udah jelas-jelas ya Pengen berkhianat Kloto itu ada di tengah-tengah Atropos ada di pihak Gurion Jadi ini berbeda-beda nih ya Para Tridak Sister ya Jadi kita tunggu aja lah Kelanjutan dari Saga Tridak Sister ini temen-temen ya Kalau sampai beneran pindah kubu Ya itu sih memang sudah tercium jauh Itu temen-temen ya Dari dogaan kecilannya sebelum-sebelumnya ya Akan menarik juga ya Kalau Lachesis itu insyaf atau tobat Tapi nggak ke kubunya Hotaro langsung Tapi Ke sisinya Mas Bengkel Karena udah cukup banyak Terjadi interaksi dan juga relasi yang menarik nih ya Dan juga perhatian Dari kedua karakter ini ya Terutama Lachesis ke si Mas Bengkel Jadi nanti memang ya Jadi kasusnya jadi kayak si Mbak Yoko Yang ngikutin si Kaito di game Ya di akhir-akhir cerita game kan kayak gitu ya Ya akan menarik lah Kalau terjadi lagi yang seperti itu Ya takutnya kan ya nggak Sefrekuensi gitu ya Dimana si Lachesis yang bisa dibilang Ya agak sundernya seperti itu Terus tiba-tiba ke kubunya Hotaro Yang isinya bocil-bocil Gen Z yang ceria seperti itu ya Takutnya nggak sefrekuensi Anda sih lebih setuju Dia itu nemenin si Mas Bengkel Ya apalagi si Mas Bengkel kan ya Mau jadi alone hero gitu Bisa dibilang ya Oke Berlanjut ke Trida Sister Dan juga Angel Malgam Yang ngelabrak langsung ke kediaman Bukioka Dengan tujuan ya Buat ngebunuh si Bukioka pastinya ya Nah kok tiba-tiba tau itu markasnya dimana Dan terjadi lagi pertarungan Antara primary rider dan juga secondary rider Yang bekerja sama Yaitu Gacar dan juga Majedo Melawan Angel Malgam satu ini Udah tak bilang dari kemarin Bagian ini tuh pemanis aja Jadi karena udah terlalu sering juga Jadi Anda merasa nggak terlalu spesial gitu ya Jadi bukan sesuatu yang dinanti-nanti Wah akhirnya nih primary rider dan secondary rider Bekerja sama Cuman karena ya memang ya Highlightnya karena kemas bengkel Jadinya bagian ini cuman jadi pemanis aja ya Karena ini terjadinya beberapa kali Setelah debutnya Majedo kemarin Makanya Aksi-aksi dia sekarang Yang mayoritas banyak Dan sebagai pelengkap episode Yang membuat Majedo itu jadi rider yang Biasa saja Nah itu ya Yang sayangnya temen-temen ya Padahal nih Secondary wanita pertama Dalam sejarah Kamar Rider ya Ya mungkin nanti Kedepannya ya Semoga bisa dapet highlight lagi Si Majedo ini temen-temen ya Kalau mereka itu bisa mainin pacing Ya mestinya bisa sih Tetap dikasih highlight 2-3 episode mendatang ya Ya Debut episode 19 Ya dikasih highlight lah Sampai episode 21-22 temen-temen ya Kalau mereka itu bisa Mainin pacingnya Atau nggak terburu-buru temen-temen ya Layaknya Six Ranger lah Yang muncul di serial Sentai Kan itu ya Dia itu tetap dikasih highlight gitu temen-temen ya Jadi setelah debut itu masih dikasih highlight Lewat fight-nya yang mencolok lah Atau relasi dia dengan member-member lain lah Ngerti kan maksud Anda sampai sini ya Ya disini fight-nya ya diperserulah ya Dengan kehadiran Tridara Sister juga Yang bertarung melawan si Ichorenge dan juga Sabi Maru Oke Yang menarik disini adalah interaksi Antara Bukyoka dan juga Minato Sensei Yang juga datang ke markasnya si Bukyoka ya Bisa dibilang ini tuh dua alkemis yang seangkatan lah ya Agak deg-degan loh Anda disininya Soalnya Anda kira si Bukyoka itu belum tahu Soal pengkhianatan Minato Sensei Tapi mungkin ya si Mas Bengkel ya udah cerita ya ke si Bukyoka Wah itu si Minato Sensei berkhianat ya Tapi pembawaan Bukyoka disini tetap santai Nggak panik ya Dan udah tahu tujuan dari Minato Sensei Jadi mukanya kelam banget lah gitu si Minato Sensei disitu ya Jadi bagian selanjutnya tentu adalah pertemuan antara Minato Sensei dan juga Mas Bengkel Jadi bagian ini bisa dibilang ya Jadi lumayan krusial juga nih di episode ini ya Jadi Minato Sensei ini tuh sudah memegang Valfara Drivernya Dan mengklaim kalau Bukyoka itu sudah dibunuh oleh Minato Sensei Yang membuat si Mas Bengkel itu sangat marah dan berubah lagi menjadi Will Malgam Jadi terjadi pertarungan antara Will Malgam dan juga Minato Sensei Yang berubah menjadi Kamerado Dread ya Jadi Mas Bengkel ya bertarung dengan amarah yang tidak terkendali Karena berpikir ya dia itu sudah kehilangan semua orang terdekatnya Kedua orang tua gue Bukyoka sekarang ya Jadi ngamuk-ngamuk mulu ya Karena emosinya yang tidak terkendali ini ya membuat si Mas Bengkel ya kalah telak lah ya Tapi di satu momen Ini sesuai tangkepan Ana teman-teman ya Sesuai tangkepan Ana Di momen ini alam bawah sadar si Mas Bengkel itu terbawa ke masa lalu Atau bisa melihat masa lalu ya Ya disitu dia bisa melihat dengan jelas Kejadian yang terjadi saat 10 tahun lalu Dimana kedua orang tuanya itu terbunuh Disitu juga Mas Bengkel ketika dirinya kecil Ada gitu ya dan sedang dilindungi oleh si Bukyoka Asli gila men ya Bas bagian ini Ana udah agak nahan air mata Soalnya cukup sedih guys ya Kalau di cerita yang gini ya emang terasa kayak biasa aja Makanya kalian harus nonton langsung sih ini ya Yang lumayan epic ketika kedua orang tuanya Di masa ini tuh di ambang kematiannya Tersenyum melihat kehadiran Mas Bengkel yang udah dewasa Dan mampir ke masa ini Jadi kayak ngeliatin si Mas Bengkel yang dewasa ya Jadi bukan yang kecil yang lagi ngumpet itu teman-teman ya Jadi ini tuh kayak mirip Attack on Titan lah ya Si Grisha itu bisa merasakan si Eren atau si Reiner yang mampir ke masa ini Jadi karena energinya itu kayak kuat banget gitu ya Jadi kayak bisa sampe merasakan gitu teman-teman ya Nah kenapa ini tuh bisa terjadi Nyambungin kita ke awal episode ya Dimana sebelum kematiannya yang ketiga kali Kedua orang tua Mas Bengkel itu melakukan alkemi kebongkahan Under Deal si Mas Bengkel Dan meninggalkan dua cincin alkemisnya ke si Mas Bengkel Dimana si Mas Bengkel itu bener-bener ngejaga banget kan Si dua cincin alkemis peninggalan kedua orang tuanya ini ya Nah sepertinya emang ini nih Yang udah direncanakan sama kedua orang tuanya sebelum berkorban lagi untuk mati Jadi makanya ada kayak apa ya Ada kayak kode mata lah antara si papa mamanya si Kuroganes Paner ini ya Yuk kita lakukan Nah untuk melakukan ini guys Begitu kira-kira ya Jadi bukan time travel gimana dan pake time lord kayak Hotaru teman-teman ini penerapannya ya Tapi secara alam bawah sadar aja Bisa melihat kejadian masa lalu teman-teman Jadi kedua orang tuanya ini ya berjasa banget lah bisa dibilang ya Selain ngebawa alam bawah sadarnya Mas Bengkel ke kejadian 10 tahun lalu Tapi disini dengan energi alkemisnya itu bisa mengubah cincin alkemisnya si Mas Bengkel Yang warnanya hijau teman-teman ya Tadinya ya Menjadi berwarna ungu Jadi ini tuh warnanya jadi identik dan sesuai dengan si Rider-nya Kan ya Valvarado atau Mas Bengkel ya identiknya dengan warna ungu teman-teman ya Selain itu juga kartu Matt Will disini berubah dan berevolusi Menjadi kartu Maha Will Gila jadi terjawab sudah soal ini ya Ternyata disini berevolusi teman-teman ya Sesuai juga nih ya Beresonasi juga dengan pertobatan dan juga resolusi baru dari si Mas Bengkel Makanya disini si Matt Willnya juga berinteraksi dan juga berevolusi menjadi Maha Will Jadi selamat tinggal Matt Will Selamat tinggal juga wujud lama Valvarado ya Karena kartunya kan udah jadi Maha Will Tapi gak tau juga Maha Will dimasukin ke Valvaracer Gimana jadinya ya Nah apa mungkin 10 liner juga nanti seperti ini ya Jadi dari steam liner biasa berevolusi menjadi 10 liner ketika si Otaro itu mau jadi Iron Gachard ya Jadi nanti kita tunggulah prosesnya kayak gimana ya Kalau iya gimana dong mau jadi steam hopper yang biasa Nah itu dia yang Anda pertanyakan Jadi kita simpan untuk nanti guys ya Oke Tentu ini memberikan energi dan juga resolusi baru untuk Mas Bengkel Dimana dengan kekuatannya ini justru dia itu akan bertugas untuk membakar semua iblis Bukan menjadi iblisnya Ngerti ya maksudnya ya Jadi ini tuh dasaran Hero of Justice nya udah dapet banget loh ya Jadi belum lagi kita disuguhi sama debut Kamarader Valvarado Tapi disini kita diperlihatkan dengan wujud manusia Mas Bengkel Yang berasi menggunakan Valvaracer yang terbakar api Ini karena kemisi Mahawil tadi yang ngasih apinya lah bisa dibilang ke si Valvaracer Gila pak Ini keren banget pak asli ya Mas Bengkel jadi Kamiyama Tomang Gairah putih agak mirip lagi ya Bagian ini nih yang bikin rame kemarin nih ya Menyalah abangku Terus lagu insert song nya pas banget lagi ya Wacaca 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 yufaya Lagi-lagi kita disuguhkan dengan insert song What's Your Fire Dari Rider Chip temen-temen ya di bagian ini Dan momennya pas banget Karena Mas Bengkel itu kan jadi ala-ala kesatria api di serial sebelah Nah dan juga koreonya itu mantap Gak kaku ngalir banget Emosinya juga dapet The best lah ini Mas Bengkel temen-temen ya Oke lah boleh lah ngejog sedikit Oh Mas Bengkel MC Mas Bengkel MC Tapi tolong jangan berlebihan temen-temen ya Karena memang highlightnya dari episode kemarin ya memang dia oke Pokoknya momen kebangkitannya ini bener-bener dapet banget Dan sampai dengan wujud manusianya aja ini ya Mas Bengkel itu berhasil ngalahin Minato Sensei yang jadi kameranya Dread Gila gak? Jadi ini Dread udah agak lemah juga nih ya Mana nih? Ini kan Zero Shiki ya mana? Ana menunggu nih ya Si Dread ini juga level up temen-temen ya Ya apa mungkin nanti ketika dipake si Gurion ya Belum pernah kan Gurion jadi kameranya Dread ya Jadi disitu Ana juga sampe ngomong Mampus lu Gong Yu Opa Sehabis pertarungan ini berakhir Ana tuh ngomong kayak gitu ya Karena memang serak tekesima itu ya Dan juga agak-agak mulai agak-agak risin ya Sama Minato Sensei sama gerak keriknya ya Nah akhirnya setelah beberapa episode jadi samsak melulu Akhirnya bisa menang ini si Mas Bengkel ya Valfara Drivernya diambil dan kartu-kartu Mas Bengkel juga pada balik Yaitu Gekio Copter sama si God Shovel Ditambah Dai Ohni Yang udah ada sejak si Valfara Driver itu berhasil diselesaikan Mantap jiwa bagian ini Pak Yang bagian tadi aja udah keren Tapi belum sampai disitu aja suguhannya guys ya Masih ada lagi Jangan lupa kalau masih ada debut dari si Kamarader Valfarado Disini Mas Bengkel itu datang ke tempat pertarungan Angel Malgam Dengan Hotaro dan kawan-kawan ya Jadi handscreennya itu keren sekali Bapak Belum ada pose-posean kayak di opening temen-temen ya Cuman ngomong handscreen dengan kalem Ditambah ada bagian lepas dasi Anjay Mas Bengkel MC Jadi sekuensi dan animasi perubahannya juga cukup keren ya temen-temen ya Jadi armornya nemplok-nemplok gitu dan cukup bulky ya disitu Dan di akhir itu ada skrup yang nemplok di sebelah jidat Ya udah deh temen-temen ya Jadi dah Kamarader Valfarado Jadi itu kayak ngasih kesan mekaniknya itu masih dapet gitu ya Buat si Kamarader Valfarado ini temen-temen Udah deh tinggal kita saksikan aja itu Angel Malgam jadi samsak Lawan Will Malgam aja kewalahan Apalagi lawan ini guys ya Anda sih berasumsi kalau Kamarader Valfarado ini tuh selevel Sama Fire Gachart ya Atau mungkin di atas dikit ini ya Karena secara si Mas Bengkelnya sendiri aja udah kuat loh ya Udah bisa ngalahin Kamarader Dread temen-temen ya Dibuktikan dengan cincinnya juga yang jadi warna ungu Yang menandakan ya dia itu udah naik level juga Dari Alchemist kelas A ya mungkin sekarang udah level S kali ya Karena kan ya sebutannya dia pas jaman-jaman awal-awal si Gachart kan Artinya Alchemist kelas A gitu ya Ya ini mungkin udah naik level lagi temen-temen ya Setelah berhasil berubah menjadi Kamarader Valfarado juga Kalian bisa lihat tuh ekspresinya dari si Bukyoka Dia yang biasanya ceria tapi disitu ya sampai speechless dan juga terharu ya dari si ekspresi mukanya Ini sebenernya minor detail tapi ekspresinya main pak Jadi perlu diapresiat nih yang kayak begini ya Anda tuh suka banget tuh merhatiin yang kayak minor-minor kayak gini ya Sisanya kita itu disajikan dengan fightnya Jadi masih ada estetika dalam pertarungan karena base main caturnya itu Jadi detail kecil yang juga diimplementasikan disini guys ya Jadi bukan barbar ya temen-temen ya Walaupun bentuk ridernya seperti itu Kamarader Valfarado Tapi disini gaya fightnya bukan barbar Tapi lebih ke ketenangannya itu ya Jadi gaya bertarungnya ya seperti itu guys ya Bahkan dengan kombinasi kartu lainnya kita diperlihatkan juga disini guys ya Yang menghasilkan form Kamarader Valfarado Orochi Shovel Custom ya Jadi mengambungkan dua kartu yang levelnya sama yaitu Jamatono Orochi dan juga God Shovel ya Keren loh ini ya jadi ada armor dan sekop warna emas gitu ya Yang menurut Anda agak terlalu singkat sih ini fightnya ya Jika dibandingkan sama yang human form tadi temen-temen ya Yang beradu sama si Kamarader Valfarado Ya berasa lebih epic yang tadi ya Kalau boleh jujur temen-temen ya Dan akhirnya disitu si Mas Bengkel dapet kartu Angel Lead temen-temen Hotaro dan kawan-kawannya ikut seneng juga Hore Dan juga ada tawaran kerjasama antar sesama rider Tapi Mas Bengkel tetap kukuh temen-temen ya sama pendiriannya Ya ini tuh pertarungannya dia ya Kita lihat aja sejauh mana karakter dia temen-temen ya Menerapkan ya karakter dia tuh seperti ini temen-temen ya Nah ini menarik sih ya Membuat Mas Bengkel itu ya tetap ada karakternya juga Ya kalian juga pasti bosen lah Lihat langsung team up dulu gitu kan ya Dan juga langsung satu frekuensi Nanti Mas Bengkel jadi sengklek Ya menurut Anda sih ini udah bagus gitu ya Jadi ya tetap Mas Bengkel ya tetap Mas Bengkel Ya emang agak gak tau malu sih Kalau bisa dibilang ya Karena Hotaro juga kan ya punya anggil gede lah Membantu menyelesaikan drivernya si Mas Bengkel Secara logika Anda jadi Hotaro sih ya Udah tinggalin aja orang kayak gini ya Ya lu gue-gue gitu ya Mau ngebentak ya silahkan Wah itu drivernya gue juga bantu nyelesain Tau malu dikit kek Ya tapi kan namanya juga cerita fiksi Dengan MC super baik hati ya Ya udah seperti ini ya Yang bikin nambah terharu Pas bagian kedua orang tuanya Bener-bener hilang sepenuhnya Sambil bangga disini melihat perkembangan Kureganes Paner anaknya ini Yang udah bisa melewati ini Jadi itu kayak Say goodbye yang proper lah Bisa dibilang temen-temen ya Jadi ini bagian dari ilmu alkeminya juga nih kayaknya ya Ngasih proyeksi Perpisahan terakhir Ingat guys 10 tahun itu Bener-bener berat banget loh Buat Mas Bengkel ya Dari kejadian ya Orang tuanya terbunuh lah Terus juga ada kekuatan api hitam lah Suka tantrum lah Dan segala macem gitu ya Ini 10 tahun bisa dibilang Wah gila sih ya Jadi overcome-nya itu lumayan dapet ya Sehingga pas jadi ridernya itu Berasa rewarding juga Bukan kayak yang secondary itu tuh ya Mau ngebelah lagi Karena udah debut di movie Haduh Nah sekarang kita bahas ke Minato Sensei guys ya Nah apakah ini juga adalah Bagian rencana baik hati Dalam tanda kutip oleh Minato Sensei Jadi dia itu gak membiarkan Mas Bengkel itu Menjadi bawahannya Gurion Ya Ini juga curhatan dia nih sama Lakesis ya Makanya Dia itu bikin siasat seperti ini Bahkan sampai membahayakan nyawanya Ya rencananya seperti itu gitu ya Mengarahkan ke Bukyoka Terus ngeklaim Bukyoka mati Biar Mas Bengkel itu marah Dan sampai di titik ini Lakesis juga udah tau Soal rencana Minato Sensei ini ya Jadi disini membuat kita berpikir Minato Sensei berarti Memang ada siasat-siasat Dan juga maksud di periode dia Berhianat ini ya Kemarin dari body language Dan juga ekspresi muka Juga udah lumayan tercium ya Dia itu sebagai seorang Sensei Episode ini ditutup dengan manis Dan membuat kita berkaca-kaca lagi ya Dimana Mas Bengkel kembali lagi Kekediaman Bukyoka Dan mereka berdua itu Bermain catur kembali Jadi ini tuh keheningan Yang membawa suka cita Sekaligus membuat kita terharu juga ya Jadi bagus banget lah Episode ini ditutupnya ya Tentu ya membuat kita berkaca-kaca juga Kekurangan dari episode ini apa? Harus Anda utarakan guys ya Yaitu kehadiran Gurion ya Jadi sebagai orang yang terlihat Sangat berambisi gitu ya Sejak episode kemarin Mendapatkan kekuatan Atau api hitamnya si Mas Bengkel Eh tiba-tiba Bener-bener ngilang ya Dan kehadirannya itu bener-bener kayak Gak ada sama sekali disini Jadi kayak lepas tangan aja gitu Kekacung-kacungnya ya Gak ada kata-kata wibawa Atau gimana temen-temen ya Jadi yang gak berperan banyak ya Jadi sosok yang cukup penuh wibawa Tapi langsung kayak Iya-iya aja gitu Sama rencana akal-akalan Bisa dibilang dari si Minato Sensei ya Malah case-nya gak hadir loh Kalau kalian notice disini ya Jadi bagian di markas itu kan ya Memang kita dilihatkan Oh ada tuh Sugurion ya Tapi kan itu shootnya dari jauh ya Terus dengan gaya rambut panjangnya itu Itu juga membuat wajahnya tertutup Jadi ya bisa aja itu siapa aja temen-temen ya Berperan jadi si Gurion Staffnya Toei siapapun Udah kamu jadi Gurion dulu Case-nya lagi gak ada nih ya Terus nanti temen-temen Di balik layar si case aslinya itu Cuman ngisi suaranya aja Di dubbing temen-temen ya Nah tapi episode ini Syukurnya tetep ya terasa padat Dengan beberapa eksekusi yang epic tentunya ya Ya pacing-nya juga enak Dan juga gak terburu-buru Jadi Gacart udah semakin membaik Dan terus memberi bukti-bukti Dengan episodenya yang simple Tapi juga seru ya Mau sampai kapan Anda-anda semua menutup mata Dan juga hati anda Episode minggu depan Akhirnya nih ya Yang anda tunggu Akan berfokus Ke salah satu karakter di Gacart Yaitu Icho Renge Akhirnya dapet highlight nih ya Si cewek satu ini ya Terus juga bakalan ada Kemunculan kemi baru Si vampir ya Itu kalau gak salah namanya Zook Yumpire ya Jadi vampir yang sangat tampan disitu ya Kayaknya si Icho Renge sampai terpikat ya Sama si kemi satu ini Jadi ini tuh bukan si Kamar Rider Legend yang balik teman-teman ya Memang agak-agak mirip disini Jadi ya agak cooldown sedikit lah Untuk episode minggu depan Tapi kita lihat lah Untuk si inti-inti ceritanya itu Digalingnya sampai sejauh mana Oke Itu dia aja pembahasannya Udah lumayan panjang teman-teman ya Udah sangat padat juga teman-teman Anda bahasnya satu persatu Jadi silahkan Kalian komentarin Bagaimana menurut kalian Debut dari Kamar Rider Valvarado Dan juga soal perkembangan Dari si Mas Bengkel ini Dan juga beberapa Teori-teori lainnya Yang udah Anda bahas Bahas di bawah Komentar sesuai konteks Terima kasih banyak yang sudah menyimak Ditunggu untuk update selanjutnya Ataupun episode selanjutnya Kamar Rider Gacart guys ya Like, share, dan subscribe Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax